Oke teman-teman saya sudah berada di kompleks monumen Trimatra, disini ada beberapa koleksi. Ini adalah kendaraan tempur, sebab kita dekati. Yang pertama ini ada pesawat tempur. Jenisnya apa ini? F5E Tiger, negara asal Amerika Serikat tahun Pembuatan 1980. Pernah dioperasikan di timur-timur, kemudian terakhir tahun 1999 operasi Elang Sakti di Lenut El Tari Kupang. Pesawat tempur F5E Tiger dirancang sejak tahun 1950-an oleh pabrikan Northrop Corporation, USA. Pesawat ini diperlengkapi dengan persenjataan dua kanon 20mm M-95I-3 serta bom dan rudal IM-9 P-2 Sidewinder. Pesawat-pesawat F5E Tiger datang dengan diangkut pesawat angkut raksasa C-5A Galaxy yang mendarat di Lanut Iswajudi, Madiun, Jawa Timur pada tanggal 21 April 1980. Pada tanggal 28 April 1980, pukul 14 lewat 35 waktu, Indonesia Barat, F5E Tiger II bernomor TL Norlimon 11 berhasil melaksanakan terbang uji pertama dengan dikemudikan oleh tes pilot dari Angkatan Udara Amerika Serikat. Sebanyak 16 unit atau satu skuadron penuh F5E Tiger pernah dimiliki TNI Angkatan Udara. Para penerbang senior yang pernah mengawaki F5E Tiger diantaranya adalah Marsikal Maja Purnawirawan Eris Hiryanto dan Marsikal Purnawirawan Joko Suyanto. Berikutnya di depan saya ini ada kapal perang Macan Tutul. Kapalnya tidak terlalu besar ya, tapi ini perlengkapannya mungkin juga cukup canggih. KRI Macan Tutul 602 buatan Lorsen Bremens VG6 Jerman Barat tahun 1957. Ini tenaga penggeraknya, empat mesin diesel Mercedes-Benz MP51B kecepatan 42 knot. Pernah dipakai di beberapa penugasan. Terakhir tahun 1962 operasi infiltrasi dalam rangka pembebasan Irian Barat. Oke yang terakhir ini adalah penampakan dari tank, yaitu tank AMX-13, negara asal Peransis. Merupakan jenis tank ringan, kecepatan maksimum 60 km per jam, dengan awak tiga orang. Saya akan coba kelilingi tank ini. Tank ini dirancang di Atelier Deconstruction Isile Molino, atau AMX Kuatan Peransis, yang diproduksi dari tahun 1953 sampai tahun 1985. Tank ini mampu melaju dengan kecepatan maksimum 60 km per jam, dan dapat menjelajah sejauh 400 km. Bagai komponen pemukul, tank keringan AMX-13 milik TNI Angkatan Darat ini diperlengkapi dengan kanon berkaliber 70 mm, dengan panjang laras 4,54 m. Jadi disini ada koleksi tank, kemudian disitu ada RI Macan Tutul, dan yang disini ada pesawat tempur. Jadi ini gabungan dari tiga kesatuan. Oke, itu tadi kunjungan singkat saya ke Monumen Trimatra, teman-teman, yang ada di Pulau Dompak, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Disini kita bisa melihat tiga koleksi utama kendaraan tempur yang pernah dipakai di jaman dahulu kala. Untuk teman-teman yang ingin ke sini silahkan men-setting GPS-nya ke arah Monumen Trimatra. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.